Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran yang juga Gubernur Bank Indonesia 2023 hingga 2008 Burhanuddin Abdullah menilai negara bisa menghemat anggaran 150 hingga 200 triliun rupiah per tahun apabila skema subsidi energi seperti BBM, LPG dan listrik diubah. Burhanuddin mengungkapkan sejatinya skema pemberian subsidi energi Indonesia saat ini belumlah tepat sasaran untuk masyarakat dengan ekonomi ke bawah karena menyasar pada komunitasnya bukan pada target masyarakatnya. Maka dari itu pemberian subsidi pada masyarakat miskin seharusnya diberikan secara tunai langsung kepada orang atau keluarganya. Dengan demikian Indonesia bisa menghemat anggaran subsidi energi mencapai 200 triliun rupiah. Burhanuddin menilai masyarakat miskin justru tidak menikmati subsidi BBM dan LPG lantaran tidak memiliki kendaraan ditambah dengan penggunaan LPG bersubsidi yang hanya membantu untuk jangka waktu singkat saja. Kita ingin dengan data yang diperbaiki, data yang disempurnakan supaya kepada mereka itu diberi saja transfer tunai langsung kepada mereka. Bukan kepada komoditinya tetapi kepada keluarganya yang berhak untuk menerima. Itu yang akan kita lakukan dan dengan cara itu ternyata hitung-hitungan kita subsidi menjadi akan berkurang somewhere around 150 to 200 triliun rupiah dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif. Kita kurangi subsidi yang secara langsung diberikan tadi tetapi kita alihkan ke hal yang produktif itu artinya kita meleverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut. terima kasih. selamat menikmati